Pores Cianjur gelar lomba deklarasi bagi para pelajar agar selalu mencintai NKRI Kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Cianjur yang dipusatkan di Taman Bunga Nusantara Cianjur pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 Kapores Cianjur AKBP Juang Andi Prianto mengatakan Kegiatan ini dilaksanakan agar para siswa di Kabupaten Cianjur jangan sampai terprovokasi berita hoax ajakan kegiatan yang di luar pendidikan ataupun di luar metode pendidikan lainnya Ia juga menghimbau agar para pelajar selalu menjauhi narkoba ataupun obat terlarang lainnya serta menjauhi pergaulan bebas Kapores juga mengingatkan agar para pelajar khususnya di Kabupaten Cianjur ini tidak ikut-ikutan untuk melakukan kegiatan di luar pendidikan Tidak henti-hentinya dan kita juga tidak hanya kegiatan seremoni kita terus mengajak adik-adik kita pelajar, mahasiswa, generasi muda bahkan kita katakan yang generasi milenial kita ajak terus bersama-sama kita pemberitahuan jangan sampai satu terprovokasi dengan berita hoax ajakan kegiatan yang di luar pendidikan atau di luar sekolah di kegiatan-kegiatan di luar itu metode pendidikan saya harap tidak ada dan moga-moga adik-adik kita tidak memaksanakan demo ataupun kegiatan yang di Jakarta yang pertama yang kedua, anak-anak pelajar untuk selalu menjauhi narkoba bergaulan bebas, bahkan sudah mulai kita tahu bahwa ada peredaran narkoba yang sudah mulai mencari konsumen di wilayah Cianjur karena mereka terang-terangan mengedarkan langsung di wilayah Cianjur yang jelas untuk kami melakukan penjagaan saja penjagaan tindakan preventif di perbatasan Cianjur menuju Bogor, Jakarta ataupun kita di Jonggol, Cianjur, Jonggol, Jakarta ada yang berangkat untuk mahasiswa? saat ini yang kami data belum ada yang berangkat kalau mereka mau berangkat, kalau pelajar yang jelas kalau masih dalam hal pelajar akan kita larang kita akan turunkan, kita akan ngasihkan pengertian kita panggil kepala sekolahnya, kita panggil orang tuanya sementara Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Cianjur Dadan Ginanjar menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran PLT Bupati Cianjur dan juga mengucapkan terima kasih dengan kegiatan yang sudah diselenggarakan tersebut ia menuturkan dari setiap melakukan sosialisasi pihak Kebangpol selalu menemukan beberapa fakta menarik dari pala pelajar sementara itu ia juga menuturkan pemerintah Kabupaten Cianjur berharap dan menghimbau kepada seluruh pelajar agar selalu berhati-hati sehingga tidak terjebak berita-berita hoax menjauhi bahaya narkoba dan LGBT demi mewujudkan generasi penerus cinta bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!